Universitas Andalas membuka tiga program studi baru tingkat sarjana mulai tahun ajaran 2024 ini. Ketiga program studi baru itu, yakni program studi ekonomi Islam dengan daya tampung 40 orang, program studi kewirausahaan dengan daya tampung 30 orang, dan program studi arsitektur dengan daya tampung 40 orang. Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi, kepada pers mengatakan, alasan dibukanya prodi ekonomi Islam adalah untuk menghasilkan sarjana yang mampu menunjang Indonesia sebagai bagian dari poros ekonomi Islam dunia. Lulusan sarjana kewirausahaan mampu menjadi teknoprener dan iteprener yang dapat membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan sarjana arsitektur untuk memenuhi kebutuhan arsitek pembangunan di Indonesia. Pembangunan tahun 2024 membuka tiga prodi baru level sarjana. Yang pertama prodi ekonomi Islam dengan 40 daya tampung, yang kedua program studi entrepreneurship atau kewirausahaan dengan 30 daya tampung, dan yang ketiga program studi serjana arsitektur dengan 40 daya tampung. Ketiga program studi baru itu juga sudah dapat dipilih oleh para calon mahasiswa baru. Tahun 2024 ini yang masuk melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan seleksi mandiri. Laude Jahardio Anse, melaporkan dari Padang.